Ya, pemirsa audisi Miss Indonesia 2025 dihelat di sejumlah kota besar di Indonesia. Rangkaian ajang kecantikan bergengsi ini hadir di kota Bandung, Jawa Barat selama dua hari serta diikuti puluhan wanita berparah cantik dan bertalenta. Audisi Miss Indonesia 2025 digelar selama dua hari di kota Bandung, Jawa Barat. Pada gelaran hari pertama audisi ajang kecantikan bergengsi ini, para peserta yang rata-rata berasal dari kota Kembang nampak antusias menjalani sejumlah tes. Rangkaian tahapan seleksi dijalankan mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, mewancara, hingga sesi foto dan video yang digelar di Hotel El Royal Bandung. Motivasi saya mengikuti Miss Indonesia adalah karena saya ingin melihat bakma sesungguhnya menjadi seorang perempuan. Saya ingin menjadi seorang perempuan yang tidak hanya memajukan diri saya sendiri, tetapi juga memajukan perempuan-perempuan lainnya. Selain mereka itu memiliki berbagai motivasi dari komunitas-komunitas yang sudah mereka lakukan, kemudian juga mereka punya visi-misi yang bagus sekali, yang tentunya itu sangat potensial apabila dikembangkan di Yayasan Miss Indonesia. Sementara pada hari kedua pelaksanaannya, para peserta audisi Miss Indonesia 2025 banyak berasal dari perwakilan sejumlah kampus atau perguruan tinggi hingga karyawan swasta. Aku harap dengan mengikuti audisi ini, aku ingin bisa memotivasi orang-orang yang lain, dan semoga Adiam Miss Indonesia ini bisa menjadikan platform untuk aku, jembatan untuk aku untuk menginspirasi yang lain. Oke, untuk penjuriannya, mungkin dari mereka prosesnya cukup panjang ya sebetulnya. Jadi ada proses registrasi, kemudian ada beberapa tes yang harus dijalani mereka, jadi tes tertulis, kemudian ada interview, wawancara, dan mungkin nanti ada beberapa tahapan selanjutnya yang akan dilaksanakan oleh masing-masing final. Ajang pencarian bakat bergensi Miss Indonesia 2025 tidak hanya mencari wanita berparas cantik dan menarik, namun juga yang memiliki integritas, berjiwa sosial, serta dapat menginspirasi para kaum wanita Indonesia lainnya. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, Ainews melaporkan.